Alright guys, what's up? Selamat datang kembali di channel gue. Channel yang bisa dibilang bermutu tapi gak jelas guys. Sebenarnya sih ini sudah lama gue gak nge-upload konten. Kemarin sempat bikin challenge Samyang Nudel kira-kira sebulan lalu. Setelah itu bikin tutorial cara memakai masker yang benar. Dan sekarang di kesempatan video kali ini gue mau bikin hal yang gak nyambung lagi guys. Terus gue mau bikin tutorial cara memandikan bayi yang benar ya. Sebenarnya sih baru tadi ngerekam istri gue pagi-pagi. Pas baru bangun terus ini anak pertama gue. Oke film. Mirip kan? Mirip. Gue harap mirip ya. Oke gak butuh basa-basi lagi yuk langsung aja kita lihat tutorial cara memandikan bayi yang benar. Oke guys. Nih dia. Bayi gue mau dimandikan sama istri gue. Yang pertama yang kalian harus lakukan kalian harus bangun pagi-pagi guys. Dan jangan lupa menggosok gigi. Eh sorry-sorry bercanda-bercanda. Oke yang pertama kita oleskan dulu baby oilnya guys ya. Ini berfungsi untuk menghilangkan bulu-bulunya yang baru habis lahir itu guys. Nah yang berikutnya kita cuci mukanya. Wajahnya pelan-pelan guys ya. Harus lembut guys. Jangan sampai membuat bayi nangis guys. Terutama matanya guys. Harus dengan ekstra hati-hati guys. Karena sedikit aja salah bayi udah nangis guys. Nah. Terus berikutnya dilap. Dilap dulu. Pas kalian ngelap. Usahakan jangan ngelepas sarung tangan si bayi guys. Karena si bayi sangat aktif dia kalau waktu dimandiin guys. Supaya nggak terjadi kecelakaan. Misalnya si bayi ngegores mukanya sendiri. Kemudian kita cuci rambutnya. Ini mesti dilakuin setiap hari guys. Kalau untuk cuci rambut guys. Terus itu kita pakai. Sampo Cousins Baby. Cukup dikasih sedikit aja guys. Sampo nya guys. Yang penting ada busanya aja. Nggak apa-apa. Ini. Kemarin sih waktu lahir. Anak gue. Rambutnya lebat banget guys. Terus setelah satu bulan. Ini kok makin mundur aja kepalanya guys ya. Saya juga sebagai bapak makin nggak ngerti guys. Tuh kalian lihat sendiri guys. Kayak lapangan cepat bola guys. Tapi sih kata dokter setelah beberapa bulan. Rambutnya bakal tumbuh normal lagi guys. Oke. Pelan-pelan. Tuh cara megang bayi yang benar. Himut nggak guys ya. Ini sebenarnya tadi pagi dipaksa bangun sama istri gue. Karena kan istri gue mau berangkat kerja guys. Jadi. Jadi ya kelihatan ngantuk gitu bayi gue. Nah sekarang lepas bajunya guys. Yuh. Yuh. Pelan-pelan ya guys ya. Biasanya sih si bayi. Sering muter-muter sendiri guys. Kalau waktu dibuka semua pakaiannya guys. Nah sekarang istri gue mau coba ngerendam si baby ke ember tempat pemandiannya guys. Iya. Terus jangan lupa juga tutup dadanya dengan kain gosoknya guys ya. Biar kondisi tubuh si bayi itu tetap hangat guys. Terus gue juga lupa bilang pastiin kalau airnya itu hangat guys. Nggak terlalu dingin dan nggak terlalu panas guys ya. Sudah waktunya buninnya itu pelan-pelan usahakan semua kulit itu dibersihkan dengan sabun guys ya. Jadi ini ada sabun bayi masuk dulu. Terus. Kasih dulu dia relax. Ya. Terserah si bayi mau bergerak kayak gimana. Yang penting jangan sampai kepalanya tenggelam guys ya. Karena si bayi kan belum bisa renang. Umur segini guys. Oke sebenarnya sih kalau mandiin bayi nggak terlalu lama guys ya. Paling ambil waktu 2-3 menit guys. Setelah itu bisa kita angkat lalu kita tiriskan guys. Tiriskan. Maksudnya dikeringkan guys bukan tiriskan guys. Tapi ini kayaknya gue mau dibalikin lagi. Ya 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 tuh tuh dibalikin lagi sekarang guys ya. Nah soalnya juga perlu nyabunin di bagian punggungnya juga guys. Kalian bisa lihat sendiri di bagian punggung si bayi itu masih ada sedikit bulu. Itu bulu dari hasil kelahirannya dia sampai sekarang. Itu kalau dokter bilang sih sekitar 2 bulanan hilang sendiri itu bulunya guys. Nah ini posisi yang paling ternyaman untuk si bayi guys. Posisi yang kayak gini guys. Tapi waktu kalian mencoba untuk merundukannya seperti ini kalian harus hati-hati guys ya. Soalnya kan tulang si bayi masih lentur sekali guys. Takutnya salah posisi. Nanti si bayi kesakitan lagi guys. Iya oke waktunya dibalut dengan handuk guys. Sebenarnya sih nggak boleh lama-lama ya guys ya mandiin bayi. Karena kan situasi dingin juga membuat si bayi kan untuk kesehatannya juga kurang bagus ya guys ya. Nah setelah dimandiin, ditiriskan, dikeringkan. Kalian lihat sendiri guys. Itu anak pertama gue namanya Kevin Alvaro Yoga. Umurnya baru 1 bulan 2 hari guys. Sudah segede gini. Karena sih waktu lahir beratnya cuma 2,5 kg. Menjelang beberapa hari langsung jadi 3 kg guys. Dan sekarang mungkin sekitar 4 kg guys ya. Cepat dia kalau bayi. Oke mamaknya sekarang mengoleskan Lotion guys. Tadi kan sebelum mandi diolesin baby oil dulu. Habis itu dimandiin. Setelah dimandiin, dikeringkan. Habis itu kita olesin lotion guys. Di sini gue pakai mustella. Dan juga masih ada banyak lotion jenis baby lainnya. Kalau gue sih recommended mustella. Dan setelah itu kita pakai minyak telon. Karena fungsinya untuk menghangatkan tubuh si bayi guys. Iya. Di sini kita harus cepat guys ya. Karena posisi si bayi lagi telanjang guys. Takutnya masuk angin ntar sulit lagi guys ya. Waduh-waduh tuh mancur guys. Mancur guys. Biasa guys anak cowok guys. Kemana-mana larinya kalau mancur. Terus di sela-sela pahanya. Jangan lupa dikasihin bedak guys ya. Supaya tidak iritasi guys. Kalau gue sih usulin waktu pakai bedak itu. Nggak usah pakai bulu si bedak guys. Cukup pakai olesan tangan aja guys. Soalnya kan untuk sekarang. Kalau dokter sih recommended. Pakai olesan tangan. Supaya debu-debu si bedak itu nggak berterban guys. Takut dihirup sama bayi. Jadinya bayinya sesek dia guys. Nah sekarang kita pakaiin pampersnya guys. Umut banget ya guys ya. Kemarin matanya kecil banget guys. Sekarang udah gede banget. Nah terus sekarang kita pakaiin bajunya guys. Kalau gue rekomen buat kalian sih. Mending pakai baju yang kayak gini guys. Jadinya gampang kalau pakaiin baju ke bayi. Waktu ngelepas juga gampang juga guys. Jepada harus pakai baju terusan yang panjang banget. Sampai nutup kaki itu selit banget guys. Sudah ganteng sih Kevin. Sudah ganteng banget guys. Oke guys. Sekali lagi ini tutorial cara memandikan bayi yang benar guys. Ini kebetulan istri gue juga ahli dalam memandikan bayi. Karena sebelumnya juga dia sering ngajak bayi guys. Sekarang diolesin lagi losian di tangannya. Kalau bisa hindari pemakaian bedak yang berlebihan guys. Karena kan nggak bagus untuk pernafasan si bayi. Takutnya kehirup. Jadinya dia kesehatan si bayi ya berkurang ya. Ini mesti ngeput ya. Iya udah lengkap guys. Sorong kanan, slope kaki, baju, tanah. Tinggal di sisi rajanya guys. Sebenernya sih gue kurang kerjaan guys. Efek Corona jadinya gue dirumahkan. Ya kalian tahu sendiri kan. Kalau kerja di hotel. Terutama di Bali. Hotel semua pada sepi guys. Jadinya daripada gue bongong. Gue bikin konten yang nggak jelas kayak gini guys. Tuh si Kevin. Sudah ganteng. Terus kita kasih. Apa itu ya? Lupa gue. Parfum. Parfum guys. Parfum. Biar wangi. Karena si baby juga suka wangi-wangian. Oke guys. That's all about the videos today. Thank you for watching. Video ini teruntuk buat teman-teman yang baru punya bayi dari 0 sampai 6 bulan. Terus thank you banget kalau udah menonton video ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. To improve this channel. Butuh dukungan dari kalian sih guys sebenarnya guys. Butuh donasi juga dengan cara subscribe. Soalnya kita lagi di rumahkan ini. Butuh dana buat ngidupin si Kevin. Oke guys. Thank you. Sekali lagi. See you in the next time. Bye bye.